Halo pemirsa, selamat pagi, siang, seri, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual dalam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simpat terus video sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas proses manifestasi uang cukup fokus sekian detik. Karena hukum tarik menarik, pikirannya yang sesuai akan tertarik bersama-sama. Dan ketika mereka melakukannya, mereka akan menjadi lebih kuat. Dan karena menjadi lebih kuat, oleh karenanya lebih dekat dengan manifestasi dan emosi yang Anda rasakan juga menjadi lebih besar secara proporsional. Kapan Anda berfokus pada sesuatu yang Anda niatkan, kemudian melalui love traction, semakin intens pada pikiran tunggal, apa yang ingin ditarik, Anda kemudian akan merasakan emosi positif yang lebih besar. Selain melalui sikap terbuka untuk menerima, pertarikan ini mempercepat penciptaan sesuatu hanya dengan memberinya lebih banyak perhatian. Kemudian semesta akan mengurus sisanya dengan menghadirkannya sesuai subyek atau objek pikiran Anda tadi. Kita bisa mendefinisikan niat atau tujuan sebagai berikut. Fokus perhatian atau memberikan pikiran terhadap subyek atau objek, sementara pada waktu yang sama mengalami emosi positif atau feels good. Ketika memberikan perhatian Anda pada suatu subyek atau objek di sini, Anda hanya perlu merasakan emosi positif tentangnya. Saat Anda melakukannya, karena ini bisa membantu dalam proses manifestasinya. Oleh karena itu dianjurkan agar kita tidak mengucapkan kata-kata ingin atau keinginan, sementara pada saat yang sama merasa ragu atau takut bahwa keinginan itu tidak dapat tercapai. Karena adalah tidak mungkin untuk mengingat sesuatu secara murni sambil merasakan emosi negatif atau pikiran yang melawan. Niat atau tujuan murni selalu disertai dengan emosi positif. Mungkin itulah sebabnya orang tidak setuju dengan penggunaan kata ingin atau menginginkan. Mereka sering berpendapat bahwa keinginan menyiratkan semacam kekurangan dan bertentangan dengan maknanya sendiri. Tapi masalahnya tidak dengan kata atau label itu sendiri, melainkan dengan keadaan emosi diungkapkan dengan menggunakan kata tersebut. Karena emosi, kemudian suasana hati adalah indikator dalam praktek law of attraction. Jadi, pikiran disertai emosi yang kuat akan direspon. Hukum tarik menarik konsisten merespon segala sesuatu dalam semesta yang bergetar ini. Menghadirkan orang-orang dengan getaran yang serasi bersama-sama, menyatukan situasi dengan getaran yang serasi, dan menyatukan pikiran dengan getaran yang serasi. Pikiran yang Anda pikirkan tanpa memunculkan perasaan emosi yang kuat bukanlah daya magnet yang besar. Setiap pikiran yang Anda pikirkan memiliki potensi kreatif atau daya tarik magnetis. Pikiran yang dipikirkan dalam kombinasi dengan perasaan emosi yang kuat adalah yang paling efektif. Kemudian dikatakan bahwa dengan hanya beberapa detik memusatkan perhatian pada suatu subyek atau objek, Anda mengaktifkan getaran subyek atau objek itu di dalam diri Anda. Dan hukum tarik menarik mulai merespon aktifasi ini. Kedengarannya ini mudah ya. Kemudian apa masalahnya di sini? Kalau mengasuh pada aturan 17 detik, aturan 17 detik yang menyatakan bahwa ketika Anda fokus pada sebuah pikiran murni tunggal selama 17 detik, Anda akan mengaktifkan getaran pikiran tersebut. Dan ketika Anda fokus pada sebuah pikiran murni tunggal selama 68 detik minimal, maka getarannya menjadi cukup kuat untuk memanifestasikan dirinya kemudian dalam dunia fisik. Aturan ini disampaikan oleh Abraham Hicks melalui Esther Hicks, salah satu guru law of traction dan seorang penulis buku terlaris. Dalam 17 detik fokus pada sesuatu, getaran yang cocok menjadi diaktifkan. Dan sekarang saat fokus itu menjadi lebih kuat dan getaran menjadi lebih jelas, hukum tarik menarik akan membawa Anda lebih banyak jenis pikiran yang cocok. Sederhananya, hukum tarik menarik atau proses manifestasi akan dimulai setelah satu pikiran fokus tunggal ditahan selama 17 detik. Walaupun begitu, ditahan selama 17 detik, getarannya tidak akan banyak daya tarik. Tetapi jika Anda mampu mempertahankan fokus lebih lama, kekuatan getaran akan menjadi lebih jauh jangkuannya. Dan jika Anda berhasil tetap murni terfokus pada pikiran apapun, tapi tunggal, hanya selama minimal 68 detik, getarannya adalah cukup kuat sehingga proses manifestasinya dimulai. Abraham Hicks menyebut ini sebagai titik pembakaran baru awal. Ini mungkin terdengar seperti tidak ada waktu sama sekali. Tetapi, 17 detik ini harus diisi oleh pengikiran tunggal dan murni saja. Artinya tidak boleh ada pikiran atau kontradiksi lain yang muncul selama waktu ini. Jadi katakanlah Anda bahkan mampu meluangkan waktu 10-15 menit setiap hari dengan sengaja memikirkan pikiran-pikiran kuat yang berdaya, hebat, penuh gairah, emosi positif untuk tujuan atau niat Anda, itu sudah luar biasa. Meluangkan waktu sedikit waktu setiap hari dengan sengaja memikirkan kesehatan, vitalitas, makmuran, generasi positif dengan orang lain, semua hal-hal yang membentuk visi Anda tentang pengalaman hidup yang sempurna. Tekniknya bisa apapun, meditasi visualisasi, teknik scripting atau menulis jurnal, dan lain-lain. Perlunya jeda setelah itu. Kemudian lepaskan dan izinkan terjadi. Lepaskan dan membiarkan semesta melakukan tugasnya. Setelah menghabiskan waktu minimal 68 detik pada getaran positif dari tujuan Anda, Anda sekarang berada dalam keselarasan getaran dengan subyek atau obyek yang dimaksud. Ini berarti bahwa semesta mendukung untuk mengirimkan orang, obyek, atau situasi yang cocok untuk Anda. Satu-satunya tugas Anda adalah bersabar dan menerima apa yang disediakan semesta untuk Anda. Bersikap terbuka dan menerima peluang baru yang datang kepada Anda. Tetap mengambil tindakan terinspirasi. Dan tetap menjaga energi vibrasi positif dan tinggi. Jaga getaran Anda tetap tinggi dengan menggunakan afirmasi, berdoa atau teknik lain untuk melepaskan diri dari kemelakatan atas hasil dan mempertahankan keselarasan getaran Anda. Namun ingatlah, aturan ini juga berlaku untuk pikiran negatif. Misalkan Anda diliputi keraguan kekhawatiran dalam 17 detik saja, kemudian berlarut sampai 68 detik, proses pelemahan dan pembatalan terjadi juga. Bisa dibayangkan, detik-detik sebelumnya fokus pikiran murni tunggal, tetapi di detik-detik berikutnya dengan pikiran perasaan negatif, kita melemahkan bahkan membatalkannya. Ini sekaligus menjawab kenapa proses manifestasi sesuatu itu tidak selalu mudah dan tidak selalu bisa sesuai dengan kerangka waktu yang diharapkan. Walaupun begitu, tidak usah khawatir. Karena menghilangkan pikiran perasaan negatif itu hampir tidak mungkin, hanya pastikan saja masih pikiran perasaan positif masih dominan di dalam diri. Karena yang paling dominan secara pikiran sadar dan bawah sadar itulah yang akan diproses. Baiklah, pemirsa itu bagian ke-261 dari video Law of Attraction Indonesia sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Sampai jumpa.